Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam Ya, sebuah satu kalimat untuk para petani Akan mau berbagi nih sama kalian Pada zaman dulu itu kehidupan sulit pada keuangan Tetapi makanan itu banyak bertebaran di mana-mana Waktu-waktu kecil kalau lapar tinggal pergi ke ladang Atau pergi ke kari pulang pasti kenyang Ya, karena dulu yang namanya singkong, ubi, jagung Dan yang lainnya ditanam di ladang, ditanam di pinggiran kari Secara bebas oleh para petani Dan memang ngejuangnya agak susah Jadi banyak aja buat konsumsi sendiri, buat konsumsi keluarga Jadi kalau kita lapar sambil kita menggiringin kambing Sambil kita main saja ke pinggiran pulang pasti kenyang Di sana cukup bilang, kong, minta singkong Ya, singkong, minta singkong ke singkong Ya udah, dipersilakan Kalau sekarang nggak duduk aja singkong orang Nggak bisa diubur-ubur kita Ya, dulu itu masih enak ya Jadi banyak buah-buahan, banyak asing pertanian Kita jalan saja ke kebun pulang pasti kenyang Itu zaman dulu tidak sulit Karena rata-rata mayoritas masyarakatnya memiliki kegiatan pertanian Nah, itu Jadi, agak mudah lah Bukan agak mudah, memang sangat mudah Mendapatkan hasil pertanian pada saat itu Ya, sekarang kalau kita beli jagung satunya Rp3.000-Rp5.000 Lah dulu mah, kita pergi ke perkebunan jagung saja Ya udah dikasih Itu kan biasanya pohon jagung itu ada yang Rp3.000-Rp4.000-Rp5.000 Kalau yang Rp5.000, biasanya sambal petanian itu dibuang Beberapa buah, gitu kan Katanya sudah kurang bagus Nah, itu dikasih ke kita kalau lagi pitang Membala kambing, lagi main Membala dibakar, kenyang, gitu kan Jadi, yang paling baik itu Tanam-tanaman adalah Tanaman umbi-umbian Kalau menurut akang Ini memfilosofi akang pribadi Kalau menurut kalian tanam-tanaman di ladang yang bagus itu apa Silahkan, punya prediksi lain Ya kan Mau nanam apa saja Tapi kalau menurut akang Para petanian ini seharusnya nanam ubi Ya kan Kenapa? Karena nanam ubi itu pasti sudah akan dapat bonus Ya kan Ada peribahasa Ada ubi, ada talas Jadi, kalau nanam ubi Pasti dapat talas Kalau nanam talas, nggak dapat ubi Itu kata teman akang yang bertani Siapa namanya? Marbun Gemar berkebun Sampai jumpa lagi di perkebunan pertanian bersama si marbun Ya mudah-mudahan Kita semua bisa mengikuti jejak orang-orang dulu Bahwa ternyata bertani itu bisa menghemat ekonomi Karena hemat pangkal kaya Ya, salam buat marbun Orang yang gemar berkebun Ada ubi, ada talas Wuhu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!